Suatu hari saat hujan turun, Nada menangis sendirian di dalam kamar tidurnya. Mama bilang, Mama tidak bisa menyekolahkan Nada belajar balet, karena di desa tempat Nada tinggal tidak ada sekolah balet. Sekolah balet hanya ada di kota yang letaknya sangat jauh dari desa. Padahal Nada suka sekali dengan balet. Setiap hari, Nada menonton petunjukan balet di Youtube. Nada ingin sekali bisa menari balet. Malam itu, Papa pulang kerja. Papa memberikan Nada dua buah boneka berpakaian balet untuk menghibur Nada. Ada boneka beruang berpakaian balet dan boneka gajah berpakaian balet yang sangat bagus. Jam sembilan malam, Nada mulai tidur ditemani boneka barunya. Tiba-tiba, Nada terbangun karena mendengar lagu klasik. Ternyata, boneka berpakaian balet dan gajah menari-nari mengikuti irama lagu. Selamat malam, Nada berpakaian balet dan gajah berpakaian balet. Perkenalkan, nama saya Gaga, kata boneka gajah. Dan nama saya Ang, kata boneka beruang. Kami bisa mengajarimu tari balet, kata Ang. Tapi aku tidak punya baju dan sepatu balet, kata Nada. Gaga berputar-putar dan cahaya keluar dari tongkatnya. Dalam sekejap, Nada berubah memakai baju dan sepatu balet. Nada sangat senang. Gaga dan Ang mulai mengajari Nada menari balet. Nada belajar menari balet dengan gembira. Sampai jumpa besok jam 9 malam, Nada, kata Ang. Saat jam dinding berbunyi 10 kali, Ang dan Gaga berubah kembali menjadi boneka. Dan pakaian Nada berubah seperti sebelumnya. Nada kembali tidur dengan gembira. Saat pagi hari, Nada bangun dengan gembira. Nada menemui Papa di ruang tamu. Terima kasih bonekanya, Pak, kata Nada. Sama-sama, Nada, kata Papa. Mama dan Papa senang, Nada sudah kembali ceria. Nada menunggu jam 9 malam dengan gembira. 8 malam, Seperti bahwa�도 ternyataan, Seperti bahwa, Hai look! Terima kasih.